Halo guys kembali lagi di video unboxing jadi kemarin saya beli tas dua yang satu Beleza yang satu lagi Stradivarius karena kebetulan dalam waktu sebulan kemarin saya tidak membeli barang baru dan sekarang saya mau unboxing ya guys yang ini kemarin sempat saya bergrind Indonesia jadi saya belinya di Seibu kalian packing-nya cakep banget ya untuk packing-nya oh dasbeknya itu kayak shopping bag jadi dikasihin speaker dan ini dasbeknya jadi dia tidak berupa bahan kain ya nah ini taknya dia dikasihin seperti ini tuh nah kita buka dan taknya bisa sekali tuh gitu guys dia warnanya hijau muda ya terus dia walaupun kecil dia muat banyak sepertinya karena dia bentuknya kayak speedy gitu ya bentuknya bentuk tabung tapi dia kayak model sekarang yang ala-ala boteja gitu oke dan dia bagusnya ada tali panjang jadi bagian sisi sebelah sini dia ada handle untuk tali panjang kita review sedikit ini bagian samping ini bagian depan eh sorry ini bagian depannya guys yang ini bagian sampingnya dan bagian bawah bagian bawahnya tidak memiliki kaki-kaki jadi dia kalau ditaruh harus di tempat yang bersih ya guys nah ini harganya cukup murah dia itu ada sample untuk kulitnya dia itu dari harga 300 something diskon sekitar 50% apa tidak sekitar 50-70 gitu saya lupa ya tapi dia jadi harganya hampir 300 ribuan gitu 200 sekian lah ya oke ini cantik banget ini kalau mau ini ada warna pink warna hijau satu lagi kayaknya warna hitam kita lihat bagian dalamnya untuk resletingnya dia sudah ada tulisan belaiza di sini resletingnya lancar modelnya gold hardware nah kita lihat bagian dalam berikutnya Hai dia dikasih isi dia lengkap ada paling panjang dan paling panjangnya ini padu padan dengan rantai dan kulit ya lebih pada nanti dengan kulit kita coba buka nih pokoknya biar biarkan seperti apa sepertinya ini kalau dia bisa dikerja sebaliknya karena dia ada kayak bolongannya gitu guys ya kita coba agak susah juga kita buka selutipnya di talinya tuh dia punya bolongan untuk kalian sesuaikan panjang pendeknya dan dia padu-padan dengan kayu rantai kalau kita pasang ini cukup dihendungnya Oh iya guys saya mau info bahwa tas-tas yang saya review di YouTube itu rata-rata sudah sold ya guys nih ya jadi tali panjangnya ini tuh kayak gini Oke sebentar nah bagian dalamnya kita lihat untuk bagian dalamnya dia ada satu kantong terbuka dan satu kantong flash wrapping dan di dalamnya ini sudah ada merek dari Beleza ya purinya warna coklat tua dalamnya cukup rumi kalian bisa lihat Oke ini dalamnya cukup rumi ya ini agak susah soalnya dia bahannya lumus banget guys Oke jadi ini cocok banget buat kalian pakai untuk hari-hari maupun untuk acara resmi ini aku masukin dulu saya mau coba nanti what fit inside dari tas ini ya di video nanti satunya lagi nanti saya akan bikin what is in my bag untuk kategori tas small atau tas kecil sama tas besarnya di bagian di bagian pasat apa Stradivarius Oke sekarang kita lanjut ke unboxing as yang satunya lagi ini saya untuk untuk beli kayak gini tuh saya suka searching 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 dulu ya guys survei survei dulu jadi nggak langsung asal comot kalau saya butuh atau baru-baru karena tas khas papis yang di YouTube kemarin sudah sold ya ada yang mau ya jadi saya beli tas warna hijau lagi dan ini hijaunya nih cukup banget ya hijau-hijau udah oke terus kita lanjut ke tas selanjutnya yaitu dari Stradivarius ya sebentar saya masukin dulu ini ya oke the nextnya adalah tas yang cukup besar nggak gede-gede banget kalian udah tau lah kemarin udah ada videonya kita coba cuman sayangnya dia nggak dilapisin plastik ya guys tuh nah ini tas yang lumayan gede dan saya juga pernah posting tas dari Stradivarius tapi yang warnanya juga sama sebetulnya lebih ke ini ya hampir sama sih kayak warna beige juga cuman itu akhirnya saya jual kenapa karena dia bahannya lebih apa ya lebih slouchy gitu loh lebih apa ya bentuknya tuh karena lembut banget dia lemes jadi dia lebih kayak slouchy gitu ya jadi saya nyari barang tuh nggak susah saya kepengen yang model kulit lembut seperti ini ya kebantalan kayak ini tapi dia tidak mempengaruhi bentuk dari tasnya sendiri karena kalau baru saya banyak biasanya kalau tasnya terlalu lembut atau terlalu ini jadi bentuknya beda gitu ya kalau ini dia agak structure karena dia ada pinggirannya seperti ini bisa lihat ya di bagian samping bagian samping dan tas ini cuman ada dua kemarin saya udah lihat cuman ada dua ee dan kemarin ketika saya di kasir ternyata yang satunya udah diambil orang jadi terpaksa saya harus membeli ini guys karena saya takut di toko Stradivarius yang lainnya sudah tidak ada juga dalamnya dia cukup besar dan talinya juga dia padu padan dengan rantai ya kali kulit bahan kulit ini sama rantai ini kalian bisa lihat dalamnya cukup rumi terus dia ada satu kantong di bagian belakang itu aja sih jadi ada apa teks putihnya gitu ini ya cantik banget saya suka karena warna ini saya belum punya kemarin udah apa beli dengan warna yang sama tapi sudah sold ya guys soalnya ada yang mau jadi saya lepas ini pun kalau saya pakai beberapa kali kalau memang saya suka banget dan sering dipakai saya akan pakai terus tapi kalau misalnya biasanya tas yang saya jual adalah tas yang jarang saya pakai jadi biasanya saya kalau udah bosen atau jarang dipakai saya jual lewat Shopee maupun Tokopedia nanti paling kalau ada barang baru baru saya beli lagi itu guys saya memang agak konsumtif dengan barang satu ini tapi gak setiap minggu saya beli paling sebulan sekali atau ya paling cepet 3 minggu sekali lah ya itu pun kalau misal ada barang baru yang saya serap belinya kalau kalau gak serap biasanya sayang gak maksa beli juga gak maksa beli juga ya ini kondisinya masih bagus banget karena memang cuma ada dua barang saya takut ada reject jadi saya periksa-periksa banget ini kemarin Alhamdulillah ini masih bagus ya guys oke jadi unboxing kali ini hanya ada dua tas tas Radivalius yang warnanya memang saya belum punya sama warna hijau ini kalau warna hijau ini saya tadinya punya yang khas papis cuman khas papis juga sudah sold jadi saya beli yang warnanya sama tapi kalau khas papis itu dia bahan nylon sama canvas kalau ini bahan kulit oke guys sampai disini aja nanti kita what fit inside atau kita masukin barang di tas ini kita akan bikin saya akan bikin video yang baru lagi oke see you bye 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 bye